Pemerintah Uni Emirat Arab membangun Masjid Presiden Jokowi Dodo di kawasan kedutaan negara asing kota Abu Dhabi. Masjid tersebut berjarak 1 km dari jalan Presiden Jokowi Dodo yang sebelumnya diresmikan Cermen Abu Dhabi Eksekutif Ofis Sheikh Khalid bin Mohamed bin Zayed Al-Nahyad. Kita harus bangga dan berterima kasih sekali kepada Hisayana Semam bin Zayed karena itu pengakuan, betul pengakuan, penghargaan yang tinggi kepada Indonesia. Sebab tidak banyak nama-nama yang ada jalan di sini yang nama orang asing seperti ada misalnya Raja Saudi, ada Perancis, dua-tiga aja yang lain tidak ada. Kita harus bangga hal itu. Nah sampai kenapa terjadinya penama jalan Jokowi Dodo tentunya ini langsung dari Hisayana. Hisayana yang minta supaya dirubah nama jalan yang ada sebelumnya menjadi jalan Jokowi Dodo. Kemudian kenapa dia sampai itulah rasa penghargaan kepada Indonesia. Kita senang aja ngobrol dengan teman-teman di Abu Dhabi mereka juga bangga dengan nama itu. Jadi orang Yohai sendiri bangga dengan nama itu. Presiden Jokowi Dodo kembali mendapatkan penghormatan dari dunia internasional. Nama Presiden ketujuh Indonesia ini diabadikan sebagai nama masjid di kota Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Dan masjid juga menarik. Jadi masjid ini, tadi ada masjid kecil. Tepatnya jalan Presiden dibongkar namun dibuat bangunan masjid Presiden Jokowi Dodo. Tadinya bakar rencananya untuk seribuan, seribu duatus orang jam ah. Tapi dirubah lagi sama Sayyid Muhammad B. Zaid untuk dirubah menjadi sekitar 2.500-3.000 orang. Jadi lebih besar masjid dan mewah. Jadi di jalan Jokowi Dodo, ada masjid Jokowi Dodo. Dan juga dekat masjid ini ada MBC yang baru. Jadi satu lingkaran. Paketnya di dekat-dekat semualah. Nah kita harus bangga semua itu, Alhamdulillah. Dan tentunya seperti di Indonesia juga ada jalan MBZ sekarang. Tidak juga membuat orang UI bangga sekali. Tidak aja-ajah di jalan Jokowi Dodo, tapi di Indonesia juga ada jalan MBZ. Jokowi Dodo, 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 Jokowi Dodo